Saat makan, bolehkah tidak menghabiskan makanan atau menyisakannya karena sudah kenyang? Pertama, sebelum makan, ukur keperluan kita. Ukur keperluan kita. Jangan mata yang lebih makan dulu. Ukur keperluan kita berapa sehingga tidak ada mubazir. Kemudian, sunnahnya di dalam makan itu adalah, makan ketika sudah lapar. Kami kaum, kata Nabi, kami tidak makan sampai kami lapar. Sampai kosong. Jika kami makan, kami tidak sampai kenyang. Bukan apabila kami makan, tidak kenyang-kenyang. Beda terjemahannya. Jadi, itu subhanallah teori untuk makan yang sehat. Makan ketika lapar, kemudian berhenti, jangan sampai kenyang. Maka oleh karena itu, kita lihat porsi kita ini berapa. Karena kalau kenyang, Nabi SAW, kalau memang kita harus mengisi perut kita, dibagi tiga. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk menafas. Jangan sampai tidak ada untuk menafas lagi. Tersasak ke dadung. Nah, kemudian, sebuah penyakit yang berat sebenarnya adalah, idikhalu tu'am ala tu'am. Memasukkan makanan di dalam makanan. Atau ke makanan. Ya, ini perut kita baru makan sebentar. Terus makan lagi. Makan lagi. Masih ada makanan di dalam perut kita. Kita masukkan lagi makanannya. Nah, ini sangat jelek untuk kesehatan. Kalau yang terjadi pertanyaan tadi, ya kalau seandainya tidak bisa lagi, kita mau makannya, gimana lagi? Mau kita masukkan juga dalam perut, nanti muntah. Tapi ini nasihat secara umum bahwasannya ketika kita ingin makan, endahlah kita atur, jangan sempat terlalu banyak sehingga menjadikan mumpazir. Terima kasih telah menonton!